Nah, sakit kan, sakit, 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 sakit. Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan para siswa yang divaksinasi COVID-19 di SDN Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Presiden berusaha menenangkan siswa yang ketakutan saat akan disuntik. Jokowi menyebut ada kurang lebih 26,5 juta anak di Indonesia usia 6-11 tahun yang harus divaksin. Dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Sejumlah siswa SD di Tangerang Selatan juga turut divaksin hari ini. Polisi sempat membucuk dan menenangkan siswa yang khawatir melihat jarum suntik vaksin. Ada pesan enggak buat teman-teman yang takut disuntik? Ada. Apa pesannya? Ada teman-teman yang takut disuntik. Berbagai cara dilakukan agar anak-anak tidak takut disuntik vaksin. Di SDN 01 Sawah Besar Jakarta Pusat, vaksinasi dimeriahkan dengan kehadiran dua sosok superhero. Iya, iya sih. Kalau vaksin itu kan menjaga kekebalan tubuh aja. Jadi lebih baik di vaksin. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan vaksinasi anak dilaksanakan di 115 kabupaten kota di 19 provinsi dengan pasokan 58 juta dosis vaksin. Jadi kalau dua kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis. Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11 menginjak ke 12, kira-kira akan ada 9,9 juta dosis. Dan ini sudah kita antisipasi dan kita sudah siapkan. Sekarang kita sudah tersedia 6,4 juta dosis vaksin. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun akan dilakukan bertahap. Tahap pertama dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota yang cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.